guys pecinta film mania kali ini kita ketemu tapi pasti pecinta dari film mania agak ada yang kok rame gulalak nih saya perkenalkan dulu di samping kiri saya ini adalah dokter anda Alin Sahertian seorang psikolog dokter anda Rimi seorang psikolog juga dan dokter anda Eri seorang psikolog ya sebelah kadang saya? si krio ya saya katakan mendekati si kolo NLP ya kalau Emma seperti biasa adalah seorang pecinta film yang pertama yang kita akan ambil kali ini adalah mengenai karakter yang saat ini kalau menurut saya sudah mulai mempengaruhi masyarakat kita salah satunya apa yang lagi nanti itu hashtagnya? aduh dari tas mulai jokong muncul itu yang banyak banget hashtag di mesas ada kayak orang jahat itu adalah orang baik yang tersebut di karakter joker itu dia tertekan tapi sering efeknya tertawa sendiri nah itu sindrom apa? kalau dibilang ada sindrom itu pasti ada dampak dari sesuatu hal gitu bisa dibilang itu apa sih? itu sindrom bulbar itu tidak ada yang lain ya iya, sindrom bulbar BBA? iya BBA jadi BBA itu adalah satu tingkah laku atau perilaku yang dia membalikkan situasi itu di dalam dirinya gitu ya benar, kalau dia mendapat kesedihan ekspresi dia bahagia dibalik? terbalik penerimaannya oke tapi tetap dalam merasakan sedih juga iya ya susah ya, kalau dibilang kenapa bisa bisa seperti itu ya itu gangguannya ada kaitannya dengan schizofrenia gitu? tidak, tidak terkait secara langsung ya karena kalau schizofrenia kan kompleks sebuah gangguan kejiwaan yang cukup kompleks yang harus didahuli dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat multidimensi ya kalau bisa dibilang begitu kalau saya lebih suka melihat saya secara pribadi dengan background saya gitu saya lebih suka melihatnya dari sisi kehidupan yang normal normal itu dalam arti kehidupan yang biasanya orang jalani sehari-hari kenapa? karena film itu kan menjadi contoh padahal contoh itu hanya ditonton sementara yang meniru ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya sehari-hari jadi konteks kehidupan sehari-hari yang normal dalam tanda kutip itu yang lebih perlu difokuskan untuk bagaimana mencari jalan keluar supaya orang aware padahal kata kunci aware itu sangat mudah semuanya hanya satu, mikir penyebabnya apa? kebanyakan kalau yang sindrom itu biasanya ada juga dari gen ada juga dari lingkungan di mana dia berada di Indonesia banyak penderita PGA? prevalensinya tidak terlalu besar kalau schizofrennya cukup, cukup besar ada kaitannya sama dua kepribadian? tidak tidak sama tidak sama ini dilihat sama kehidupan joker pak joker kan dari masa kecilnya sudah dikirim kurang enak sangat kasihan ya kalau aku melihatnya kemari waktu dokter nonton kemari ada muncul rasa empati atau enggak? empati semua ya, semuanya pasti muncul ya dalam namanya perasaan itu tidak terima aturan dia jangan dibikin seperti ini jadinya tidak seperti ini gitu ya tapi kan kita hanya penonton ada apalagi, ada lagi yang saat ini lagi trending di sosial media apa? aku harap kematianku lebih masuk akal daripada hidupku jadi dia tuh menyesal hidupnya pak joker itu itu bisa dipenangkan ini netizen? iya netizen pak gini kan, penonton yang dewasa yang sudah bisa beradaptasi dengan apapun yang dia jumpai dan dia lihat mestinya tidak akan disalah setelah menonton tapi kan buntut panjangnya itu adalah mengidentifikasikan seolah-olah membenarkan bahwa kehidupan dia itu mirip loh jadi kalau saya pun mengikuti seperti itu no problem loh kan toh ada contohnya nah itu yang saya berani bilang disini dengan tegas bahwa itu salah yang benar adalah harus menyesuaikan diri dengan situasi yang normal ibaratnya mereka tuh gue banget loh di film iya iya, itu yang kata Rio tadi iya, itu mungkin yang berbahaya tapi yang repotnya tuh memang bahwa anak kecil ini juga nah pas lagi saya nonton kebetulan itu di bawah ada yang bawah setiap kali ada actionnya dia langsung nanya papa itu kenapa ya begitu? lagi dibunuh papa kok dibunuh sih? dia kan gak ngerti gitu apa yang dia tonton gitu kalau menurut saya sih ini ada dua hal sih orang tua yang kurang kritik sama mungkin sosialisasi tentang film ini kurang jelas iya jadi harusnya nih apa yang kita ajak anak-anak buat ditonton gitu itu harus lebih ceriti dulu lah lebih di cek dulu setuju banget apa pesan buat netizen ini bahwa jangan merasa bahwa itu gua banget pembenaran bahwa Joker itu menderita gua juga hidupnya menderita nah gimana cara mencegahnya ini? saya rasa ini sebuah pemahaman bersama bahwa Joker itu memiliki emosional problem dimanapun berada masalah emosi yang tidak terkendali entah dia punya gangguan atau tidak itu sudah pasti problem dalam pergaulan emosi dan frustasi ya? iya itu jadi emosi itu kan macam-macam ada gembira ada sedih ada bahagia ada kecewa ada cemas ya nah kadangkala kan emosi itu kan orang menampilkannya tidak sesuai dengan apa yang dia rasa jadi begitu kita membahasakan itu sudah bagian dari upaya pencegahan ini saya katakan jangan ditiru bukan cuma karena karakter jokernya yang negatif di dalam Joker ini tetapi saya pun menghimpang apapun kesulitan di dalam kehidupan kita ini tolong larikan ke arah yang positif kalau gagal ambil positifnya terus bagaimana memulai dengan cara yang positif tidak jangan melihat ada orang tertindas frustasi kita empati terus kita ikut-ikutan jadi seperti itu harusnya ya film ini tidak mempengaruhi orang-orang yang nonton berarti pesan saya kepada masyarakat kita tentunya adalah tetaplah jadi orang baik apapun coba di hidup menjadi orang baik itu bukan bagus buat diri kita juga tapi buat orang sekitar kita buat keluarga kita buat anak-anak kita jadi buat para netizen jangan terlalu terpengaruh juga dengan karakternya Joker karena itu calonnya sebuah tontonan itu sebuah hiburan saya itu pesan saya mungkin dari dokter paling ada pesan buat masyarakat kita buat film mania iya buat film mania mungkin kita sendiri dalam film ya dalam kehidupan jadi kubu pertahanan diri itu harus kita kuatkan itu aja jadi sadar aja ya sadar sadar pokoknya ya oke baik kita harus bisa memilah mana yang baik bisa kita ambil kita jadikan sebagai tuntunan kalau itu semua hanya sebagai tontonan ya kita hanya sebagai tontonan jadilah penonton yang cerdas betul ya dari NLC apa? kalau dari saya pak lebih ke kita ngeliat betapa kalau misalkan sebuah trauma masa lalu itu mempengaruhi kehidupan itu begitu banyak sekali ya jadi kita harus memilih jadi ketemu pakar-pakar yang memang membantu kita untuk bisa ngelepasin semua problematika dinamika di kepala kita ini karena kalau enggak sesuatu yang kayak bom waktu dia ngendap suatu saat bisa aja kayak Joker gitu kan awal mungkin dia orang yang baik sampai suatu saat dia nahan-nahan terus gitu dijahatin sama orang lain akhirnya meledak juga boleh dikasih tiga tuntunan kalau seperti apa kehidupan anda sehingga anda butuh untuk datang kepada ahli dalam hal ini mungkin psikolog dan yang lain satu apakah saya bisa hidup dengan orang lain bergaul dua dua apakah saya bisa memenuhi kehidupan saya sendiri dan ketiga apakah saya pernah membuat kehidupan orang lain tidak senang itu aja tiga hal itu kalau tiga hal itu dijawab iya maka yuk ke psikolog artinya jangan malu untuk sharing tapi sharingnya ke tempat yang benar betul benar-benar bisa ada ya ke biru ke biru itu apa biru psikologi center oke berarti ada biru psikologi center di mana tempatnya di belagio boutique mall iya di megakuningan lantai 1 OL 2 nomor 2 berarti itu komunitas dari para psikologi iya ada beberapa psikologi lokasinya setelahnya di sebelah lagi iya oke kalau gitu penggemar dari film mania kita sudahi dulu pembahasan kali ini ini adalah pembahasan yang menurut saya sangat menarik dan juga sangat bermanfaat terima kasih semuanya sudah habis di sini oke nah kita akan ketemu lagi dalam tema-tema yang jadi menarik berikutnya oke jadi kita salam buat penggemar kita buat film mania semuanya sampai jumpa lagi nantai yuk 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 ya 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 ya